Dinikahi pengusaha batubara Kalimantan, Putri Isnari ungkap masa lalu pernah miskin, dan dihujat keluarga. Buah dari kesabaran, kehidupan pedangdut Putri Isnari akhirnya berujung bahagia. Karir biduan berusia 20 tahun itu semakin melambung. Di sisi lain, Putri juga telah dipertemukan dengan jodohnya. Bukan dari kalangan biasa, Putri dinikahi krezi rik pengusaha batubara Kalimantan bernama Abdul Aziz. Jauh sebelum dikenal, Putri ternyata pernah hidup serba kekurangan semasa kecil. Demi membantu perekonomian keluarga, Putri telah bernyanyi dari panggung ke panggung sejak berusia 7 tahun. Dia bahkan sempat dihujat teman sebayanya karena memilih karir sebagai penyanyi di usia yang masih sangat muda. Sebenarnya dari dulu diejek-ejek gitu ya, biduan Putri kan dari umur 7 tahun kan jadi penyanyi dangdut. Jadi kalau di sekolah pasti diejek, katanya dalam podcast dengan Ashanti. Putri mengaku sudah terbiasa menerima banyak cibiran. Hal itu juga menjadikannya semakin kuat hingga hari ini. Jadi ya udah terbiasa mungkin ya kalau mau dengerin omongan orang ya Putri udah gak ada di sini kali ya, jelasnya. Mirisnya bukan hanya dari teman sebayanya, Putri juga dipandang negatif dari kerabat dekatnya. Bahkan dari keluarga sendiri, udah gak usah mimpi terlalu tinggi, entar kalau jatuh sakit jadi kayak itu jadi motivasi, jelasnya lagi. Namun, kini setelah dirinya sukses dan menjadi selebriti, justru orang yang sempat menghujatnya justru berusaha mendekat. Sekarang ya semua menganggap keluarga dulu aku giniin kamu ulu dilihat aja gak sekarang ini aku yang nemenin kamu loh dulu Putri, kata Putri. Terima kasih.